Haleluya Allah sungguh baik dan teramat baik Shalom Pemirsa Selamat berjumpa lagi dalam program pencerahan rohani Kali ini kita akan belajar sekolah sabat Pelajaran ke 11 dengan judul Memuridkan Pemimpin Rohani Sebelumnya mari kita sama-sama Tunduk kepala dan berdoa Bapak penuh kasih dalam kerajaan sorga Biarlah sementara kami mempelajari firman Tuhan Rohul kudus Tuhan memberikan pencerahan untuk kami dapat mengerti Dan memahami akan rencana dan kendak Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Pemirsa Pelajaran kita pada saat ini Tentang pemimpin-pemimpin rohani Di dalam ayat tema yang terdapat dalam Lukas Fasal yang ke-6 Ayat yang ke-12 dan ke-13 Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit Untuk berdoa Dan semalam malaman ia berdoa kepada Allah Ketika hari siang Ia memanggil murid-muridnya kepadanya Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul Pemirsa Dimanapun Anda berada Para murid Yang dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin rohani Sudah pasti Menerima pembekalan Pencerahan Yang luar biasa daripada Yesus Kristus Sebagai guru di atas segala guru Apakah itu secara intelek IQ Ataukah EQ Secara emosional Tetapi Yang terutama di dalam pembekalan Bagi pemimpin rohani adalah Spiritual question Atau pertumbuhan Rohani Di dalam pertumbuhan rohani ini Mereka membutuhkan pengalaman Berjalan bersama Tuhan Refleksi iman mereka Di dalam menghadapi Kesulitan-kesulitan hidup Bagaimana mereka Mengikuti satu proses Pengudusan Bagaimana mereka memperoleh kembali Pengendalian diri Bagaimana mereka berkorban Dan bagaimana mereka Menyimbangkan Doktrin Dan teologi Secara intelek Dan aplikasinya Secara kehidupan sehari-hari Sudah barang tentu Pengetahuan saja tidaklah cukup Harus dibarengi dengan pelatihan Keterampilan Bagi para pemimpin gereja Dan ini Tampaknya Terlihat jelas Di dalam pola pelatihan Yang Yesus terapkan Untuk murid-muridnya Coba saja Sudara bayangkan Sebelum Yesus Memilih Murid-murid tersebut Ia berdoa Semalam-malaman Berdoa Semalam-malaman Ini menekankan Betapa pentingnya Proses Di dalam memilih Pemimpin rohani Untuk dapat Menentukan Dan memilih Seorang pemimpin Rohani Untuk dapat Memilih dengan efektif Diperlukan Satu hikmat Yang luar biasa Hikmat Yang canggih Yesus Mendekati Bapaknya Melalui doa Untuk mendapatkan Hikmat itu Demikian juga Doa Sangatlah penting Dan Sepatutnya Harus Mendahalui Pemilihan Pemilihan Pemimpin Rohani Di abad Ke-21 ini Seharusnya Kita lebih banyak Lagi berdoa Memohon hikmat Ketika memilih Pemimpin Pemimpin rohani Yang mengelola Mengawasi Kemajuan Pekerjaan Pelayanan Pekerjaan Tuhan Di muka bumi ini Bagaimana menurut Pendapat saudara Seandainya Yesus Berdoa Satu malam lagi Atau menjadi Atau menjadi Lebih lama lagi Menjadi Tiga malam Mungkinkah Ia akan memilih Calon yang lebih baik Misalkan saja Dia mencoret Judas Dari daftar Muridnya Jika kita berdoa Mungkin bukan hanya satu malam Katakanlah sampai tujuh hari Tujuh malam Sebelum Konferensi Jemaat Atau sebelum Konferensi daerah Atau uni Apakah kita akan memilih Pemimpin Yang lebih baik Sangat mudah memang Untuk memandang doa Seperti Semacam mantra Atau sihir Yang dapat Menghasilkan sesuatu yang ajaib Mengharapkan proporsi Yang langsung Antara waktu yang dihabiskan Dalam doa Dan kualitas Hasil yang didapatkan Dalam hal ini Seorang yang berdoa Mungkin kita katakan 23 jam 59 menit Setiap hari Akan menjadi teladan Bila mana konsepnya demikian Karena dia menghabiskan Seluruh waktunya untuk berdoa Namun kehidupan di planet Dunia yang jatuh dalam dosa ini Lebih kompleks Dari sekedar berdoa Setelah melihat 12 orang muridnya Setelah memilih mereka Yesus menyebut mereka Dengan sebutan rasul Dan ditugaskan Sesuai dengan Tujuan utama mereka yaitu penginjilan Setelah menerima kuasa rohani Kelompok yang lebih besar dari mulit-mulit ini Menyaksikan Penahbisan mereka Sebagai rasul-rasul pilihan Tanpa ada kecemburuan yang terlihat Atau perasaan negatif Karena mereka Menyadari Selain kelompok Yang kecil ini 12 orang Kemudian Di Lain waktu Yesus juga Menentukan kelompok yang lebih besar 70 orang Saudara ku pemirsa yang dikasih dalam nama Tuhan Kekristianan bukanlah Hal yang Irrasional Atau iman yang tidak masuk akal Namun Unsur-unsur tertentu dalam kekristianan Menjadi Sangat Emosional Terikat dengan perasaan Bahkan Pengalaman 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 kekristianan itu Cenderung Ada saja yang Diluar Akal dan pengetahuan Ada pola pemikiran yang menyatakan Bahwa ada orang Yang percaya Bahwa apa yang orang percayai Kurang penting Karena pengalaman Itu sendiri yang berbicara lain Karena pengalaman lebih penting Daripada apa yang kita percayai Nah inilah Saudara ku kita hidup Di zaman yang disebut dengan post modern Dimana orang lebih mengandalkan Atau lebih yakin kepada pengalamannya Daripada Kebenaran-kebenaran yang mungkin dia temukan Dalam buku ilmu pengetahuan Sains Atau Ilmu-ilmu yang lain Dia lebih percaya Kepada apa yang dia rasakan Sehingga dengan demikian Tidak ada lagi Absolute truth Atau kebenaran yang mutlak Karena kebenaran Bagi seseorang belum tentu Kebenaran bagi orang lain Bila mana mengandalkan Pengalaman Masing-masing Karena pengalaman Sudah barang tentu Setiap pengalaman Setiap orang Berbeda Ketaatan Terhadap kebenaran Tentu dianggap kurang penting Itulah sebabnya Baru-baru ini ada Statement dari seorang Pemimpin rohani Pemimpin gereja Menyatakan Marilah kita bersatu Janganlah kita persoalkan Masalah doktrin Perbedaan dogma Segalanya itu Bisa diselesaikan Nanti di sorga Marilah sekarang kita Hanya berbuat kasih Dan saling mengasihi Satu sama lain Luar biasa Sudara Dengan kata lain Tidak ada lagi kebenaran Yang hakiki Karena semuanya itu Tidaklah menjadi penting Bila dibandingkan Dengan Code-uncode Saling mengasihi Satu sama lain Sudara ku Pemirsa yang dikasih Nama Tuhan Perlu diingat Emosi dan kegembiraan Agama Bukanlah Menjadi tongkat Pengukur Keaslian Rohani Alkitab Sangat menolak Persona yang Ceroboh ini Karena pengalaman Tanpa pengetahuan Menjadi sebuah Rudal Yang tidak memiliki Arah Menjadi peluru Yang Nyasar Liar Sebaliknya Pengetahuan Tanpa pengalaman Menjadi Sesuatu yang Tidak Bernyawa Dan cenderung Menghantarkan Kepada kehidupan Yang legalis Bagaimanakah kita Bisa memiliki Keseimbangan Antara pengetahuan Dan pengalaman Karena jelas Keduanya Diperlukan Murid Pada abad 21 ini Harus benar-benar Memperkenalkan diri Sebagai murid Yang dapat Dikenal Lewat Alkitab Dan menerima Alkitab Sebagai sumber Informasi rohani Yang Otentik Dan Mereka juga Harus menyebarkan Ajaran-ajaran Alkitab Kebenaran Alkitab Tanpa Memperhatikan Popularitas Atau Kenyamanan Perasaan Mungkin Mereka yang Mendengarnya Karena kebenaran Adalah kebenaran Allah Mengharapkan Orang percaya Yang berpengalaman Yang memiliki Pengalaman Berjalan bersama Dengan Kristus Namun Seringkali Mereka Yang sudah Menjadi Pemimpin Apalagi Pemimpin Rohani Dengan Segala Pendidikan Atau Kekuasaan Bahkan Mungkin Kekayaan Tidak siap Untuk Merenahkan Diri Dalam Cara Yang Dilakukan Seperti Yang Yesus Lakukan Hal ini Selalu Mungkin Saja Terjadi Tetapi Ada Juga Pemimpin Pemimpin Rohani Yang Pada Akhirnya Mengikuti Teladan Yesus Seperti Nikodemus Yusuf Dari Arimathea Surah Bisa Baca Dalam Kisah Fasal 6 Ayat Yang Ketujuh Mari kita Buka Kisah Fasal Yang Kenam Ayat Yang Ketujuh Dikatakan Disana Firman Allah Makin Tersebar Dan Jumlah Murid Di Jerusalem Makin Bertambah Banyak Juga Sejumlah Besar Imam Menyerahkan Diri Dan Percaya Jadi Tergantung Apakah Seorang Pemimpin Rohani Terbuka Kepada Tuntunan Roh Kudus Atau Tidak Karena Jelas Keterbukaan Itu Adalah Hak Prerogatif Dari Seseorang Hak Individu Hak Pribadi Orang Tersebut Yesus Selalu Datang Mengetuk Pintu Hati Tergantung Apakah Kita Mau Membukanya Atau Tidak Bila Mana Kita Membuka Sudah Barang Tentu Kita Akan Menjadi Orang Memiliki Pemikiran Yang Luas Terbuka Tetap Bila Mana Kita Menutup Maka Kita Akan Menjadi Orang Yang Meliki Pemikiran Yang Sempit Mengapakah Bab Pertama Dari Kisah Pembentukan Jemaat Yang Mula-Mula Menunjukkan Kepada Kepada Tentang Perlunya Pengurapan Pemimpin Rohani Apa Yang Mereka Cari Dari Seorang Pemimpin Bagaimana Kita Dapat Menemukan Pemimpin Rohani Yang Benar Mungkin Zaman Sekarang Ini Kita Lebih Melihat Kepada Wah Luar Biasa Dia Mungkin Fasih Dalam Menguasai Berbagai Bahasa Mulai Dari Bahasa Gerika Ibrani Inggris Jerman Latin Dan Sebagainya Namun Itu Tidak Terlalu Relevan Pada Zaman Kerasulan Apakah Yang Anda Cari Dari Pemimpin Gereja Mengapa Menurut Kitab Suci Ada Berapa Orang Di Bumi Yang Mencoba Hidup Tanpa Menggunakan Atau Tanpa Terpengaruh Dengan Kuasa Kuasa Apapun Yang Ada Di Luar Dirinya Mereka Tidak Mau Menggunakan Obat Obat Stimulan Perangsang Yang Berbahaya Namun Juga Mereka Tidak Di Bawah Pengendalian Roh Allah Sepenuhnya Mereka Tidak Dingin Atau Panas Jika Mereka Dipenuhi Roh Kudus Tentulah Mereka Dipenuhi Dengan Cinta Suka Cita Perdamaian Kesabaran Kemurahan Kebaikan Dan Buah-buah Roh Lainnya Mereka Akan Hidup Bersemangat Mencapai Tujuan Tujuan Rohani Itu Itu Akan Dengan Senang Hati Mereka Lakukan Untuk Kemuliaan Tuhan Namun Sudaraku Yang Dikasih Lama Tuhan Pemimpin Pemimpin Rohani Ini Yang Hidup Di Dalam Kesuaman Nampaknya Mereka Adalah Orang-orang Yang Tidak Bisa Kita Katakan Mereka Orang Jahat Bahkan Lebih Condong Kelihatannya Seperti Orang Baik Hanya Umumnya Tidak Hangat Apalagi Bersahabat Ketika Kita Menggambarkan Mereka Dalam Pesan Kepada Jemaat Laudekia Dalam Wahyu 3 14 Sampai 22 Mereka Hidup Seperti Orang Farisi Dimana Mereka Bertujuan Membuat Gereja Ini Seperti Sebuah Kerajaan Di Dunia Tetapi Mereka Tidak Akan Pernah Berhasil Dalam Kondisi Ini Alam Menjelaskan Justru Orang Seperti Ini Celaka Dan Sengsara Karena Pengalaman Agama Mereka Hanya Dapat Mencapai Suhu Suam Suam Kuku Inilah Sebabnya Allah Selalu Menasihati Para Pemimpin Rohani Untuk Bertobat Dan Membeli Salep Mata Agar Wawasan Rohani Mereka Semakin Luas Agar Iman Mereka Bertambah Kuat Agar Cinta Dan Semangat Mereka Dan Energi Mereka Semuanya Merupakan Refleksi Kehadiran Roh Kudus Di dalam Kehidupan Mereka Telah Diamati Bahwa Allah Membutuhkan Pemimpin Yang Bersemangat Tetapi Pada Saat Yang Sama Dapat Menaklukkan Perasaan Atau Semangat Mereka Di bawah Pengendalian Roh Kudus Yesus Adalah Orang Atau Oknum Yang Menjadi Teladan Kita Satu-satunya Namun Kita Juga Melihat Toko-toko Seperti Musa Daniel Paulus Dan Pemimpin Besar Lainnya Dalam Alkitab Bahkan Generasi Terakhir Orang Percayakan Menjadi Orang Yang Bersemangat Tentang Kebenaran Dan Kedatangan Kristus Yang kedua Kali Saya Yakin Dan Percaya Bahwa Mujizat Tuhan Pasti Terjadi Di Tengah Tengah Gerejanya Dimana Kecurahan Hujan Akhir Akan Membuat Semua Pemimpin Rohanin Dan Umat-umat Tuhan Bersemangat Adalah Salah Untuk Berada Di bawah Pengaruh Semangat Yang Palsu Namun Tidak Di bawah Pengendalian Roh Kudus Seperti Seperti Yang kita Temui Di dalam Kisah Saulus Yang kemudian Menjadi Paulus Sebelum Saul Bertemu Yesus Di Damascus Dia benar-benar Didedikasikan Untuk Memberantas Memberangus Apa saja Yang dia Percaya Sebagai Satu Ajaran Palsu Tentang Allah Saulus Mempunyai Satu Alasan Yang kuat Menganggap Dirinya Pembela Kebenaran Yang Paling Bersemangat Tetapi Saulus Menyembah Allah Yang Menggunakan Kekerasan Untuk Memaksakan Kendaknya Dengan Caranya Jadi Dalam Nama Allah Yang ia Tahu Saul Mencoba Memaksakan Orang Kristen Yang Mula-Mula Untuk Menyerah Dan Kembali Kepada Kebenaran Yang sesuai Dengan Anggapannya Jika Mereka Menolak Sudah Barang tentu Dia akan Menangkap Bahkan Membunuh Mereka Dan Dia yakin Tuhan Juga akan Melakukan Hal yang Sama Itulah Sebabnya Saul Dengan Semangatnya Dia membantu Turut Serta Dalam Proses Eksekusi Pelemparan Batu Kepada Stephanus Dia tidak Menikmati Peristiwa itu Tapi dia setuju Mereka Membunuhnya Dia ingat Cerita Di seputaran Gunung Sinai Dimana Allah Menyatakan Bahwa Tempat Tempat Itu Kudus Dan Barang Siapa Yang Mencoba Mendekati Tempat Itu Akan Mati Atau Dilempari Dengan Batu Saulus Sebagai Pemimpin Rohani Bagaimana Mungkin Allah Bisa Menobatkan Atau Memenangkan Orang Seperti Saulus Menjadi Sahabatnya Di dalam Pelayanan Tuhan Tuhan Memilih Untuk Menemuinya Di dalam Perjalanan Kedamsik Saul Yang Senantiasa Terganggu Oleh Bayangan Kenangan Peristiwa Pembunuhan Stefanus Menunjukkan Pengetahuan Atau Melihat Menyaksikan Bahwa Pengetahuan Stefanus Akan Kitab Suci Sangat Luar Biasa Meskipun Dia Seorang Yang Berpendidikan Dan Stefanus Hanya Seorang Diakon Dan Hati Nurani Saulus Masih Mengakui Otoritas Kebenaran Firman Tuhan Yang Lebih Mengganggu Hati Nurani Saulus Adalah Doa Stefanus Sebelum Dia Meninggal Tuhan Janganlah Tanggungkan Dosa Ini Terhadap Mereka Dan Dia ingat Betul Ada Laporan Yang Menyatakan Bahwa Yesus Juga Telah Berperilaku Dengan Cara Yang Sama Di Atas Salib Yesus Mengatakan Bapak Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Lakukan Jika Kedua Orang Ini Benar Benar Adalah Bidat Yang Nurhaka Bagaimana Mungkin Mereka Bisa Bertahan Dalam Penyiksaan Yang Luar Biasa Ini Saul Tetap Mengeraskan Hatinya Untuk Sementara Waktu Menjalankan Wemenangnya Satu Tugas Yang Dia Tidak Terlalu Sukai Tapi Dia Anggap Kudus Maka Dia Melanjutkan Perjalanannya Ke Damascus Dan Saulus Masih Tetap Menjadi Suatu Ancaman Kepada Murid Murid Yesus Dan Saulus Tidak Merasakan Jamahan Tuhan Dia Tidak Bisa Mendengarkan Suara Tuhan Itulah Sebabnya Sesuatu Hal Yang Dramatis Perlu Dilakukan Untuk Memuridkan Saulus Sebagai Salah Seorang Pemimpin Rohani Nantinya Dalam Kobaran Api Cahaya Ia Melihat Atau Mendengar Suara Tuhan Berfirman Kepadanya Dengan Jelas Dan Ketika Dia Berbaring Tak Berdaya Di Jalan Dia Terkejut Menyadari Bahwa Penyerangnya Adalah Seorang Yang Tadinya Dianggap Bidat Yang Lemah Yang Dia Telah Hina Bidat Yang Mengajarkan Agar Setiap Orang Mengasihi Musuh-musuhnya Dan Bahkan Berdoa Untuk Pemerintahan Roma Namun Saulus Bingung Mengapa Dia Tidak Menghancurkan Saya Ketika Saya Telah Menghancurkan Gerejanya Murid-muridnya Sebaliknya Aku Mendengar Dia Berbicara Dengan Lemah Lembut Kepada Hati Nurani Saya Itulah Sebabnya Saulus Meminta Maaf Kepada Tuhan Dan Mengakui Kesalahannya Dan Mengatakan Saya Sekarang Siap Sebagai Hambamu Katakan Apa Yang Anda Inginkan Saya Lakukan Beberapa Tahun Kemudian Dalam Suratnya Kepada Orang Percaya Di Roma Saulus Dengan Bangga Dan Rasa Hormat Memperkenalkan Dirinya Kepada Umat-umat Tuhan Sebagai Hamba Atau Budak Yesus Kristus Tapi Tuhan Ingin Agar Saulus Bangun Dan Pergi Ke Damascus Disana Dia akan Diberitahukan Tentang Semua Tugas Yang Akan Dia Lakukan Kemudian Seorang Pria Bernama Ananias Bertemu Dengannya Di Kota Dengan Sambutan Yang Begitu Ramah Ia berkata Saulus Saudaraku Hendaklah Engkau melihat Kembali Sembuhlah Kemudian Ananias Melanjutkan Untuk memberikan Gambaran Tentang Tuhan Siapa Sebenarnya Tuhan itu Kepada Muridnya Yang baru Dan Saulus Menjadi Hamba Tuhan Di Dalam Memberitakan Kebenaran Tidak Heran Beberapa Waktu Kemudian Dalam Suratnya Paulus Menuliskan Ikutlah Teladan Saya Seperti Saya Telah Mengikuti Teladan Kristus Ia Tuliskan Kepada Jemaat Korintus Dia Tidak Lagi Menggunakan Otoritas Kekuasaan Kehebatannya Untuk Memaksakan Angel Atau Kebenaran Yang dia Yakini Kepada Mereka Yang Tidak Sepaham Dengan Dia Bahkan Di bagian Lain Suratnya Dia berkata Biarkanlah Semua orang Menjadi Yakin Sepenuhnya Dalam Pikirannya Sendiri Dan Kepada Orang-orang Yang Mengkritiknya Ia berkata Siapakah Anda Sehingga Terbebas Dari Penilaian Orang-orang Lain Paulus Menunjukkan Betapa Baiknya Ia Mengenal Tuhan Dalam Menangani Anggota Jemaat Di Korintus Yang Cenderung Mengeraskan Hati Mereka Tegar Tengkuk Bandel Dia Menuliskan Surat Cinta Yang Sangat Populer Dalam 1 Korintus Fasal 13 Tetapi Jemaat Korintus Tidak Terkesan Akan Surat Cinta Ini Nasihatnya Ditolak Diremehkan Akhirnya Sebelum Perjalanannya Ke Damascus Paulus Tahu persis Apa yang Harus Dilakukan Kalau Sandinya Paulus Belum Bertemu Dengan Yesus Sudah Pasti Mereka Akan Dipenjarakan Semua Oleh Paulus Tetapi Sekarang Setelah Ia Bertemu Dengan Yesus Ia Memutuskan Untuk Mengunjungi Mereka Dalam Perjalanan Ephesus Ke Korintus Bukan Untuk Memenjarakan Orang Korintus Tapi Melawat Mereka Menasihati Mereka Dan penuh Kasih Sayang Meskipun Dia Dihina Sebagai Orang Yang Lemah Hei Paulus Kau Tidak Seperti Saulus Pada Waktu Yang Lalu Beberapa Orang Yang Lain Menggerutu Komplain Terhadap Surat-suratnya Memangatakan Surat Paulus Itu Sangat Sulit Dicerna Tetapi Kehadiran Kehadirannya Secara Tubuh Atau Fisik Sangat Lemah Berbeda Dengan Pidaton Yang Sangat Keras Akhirnya Paulus Kembali Ke Ephesus Tampak Jelas Bahwa Dia Lebih Lembut Berbicara Tentang Cinta Bila Mana Dia Hanya Berbicara Tentang Cinta Ini akan Memperburuk Masalah Akhirnya Dia Bertekat Mengirimkan Surat Teguran Ia Begitu Khawatir Sampai-sampai Dia menangis Ketika Menulis Surat Tersebut Khawatir Jangan Jangan Sampai Surat Disalah Artikan Dan Tanpa Menunggu Balasan Suratnya Dia Menulis Lagi Kepada Jemaat Korintus Ia Mulai Menyesali Apa Yang Ia Tuliskan Untuk Sementara Waktu Tapi Pada Akhirnya Dia Menerima Berita Yang Menggembirakan Dimana Misinya Berhasil Suratnya Diterima Dengan Rasa Hormat Takut Dan Gemetar Alkitab Menunjukkan Gambaran Yang Konsisten Tentang Allah Yang Tak Terhingga Kuat Tapi Ramah Dan Terpercaya Yang Memiliki Tujuan Utama Untuk Anak Anak Yaitu Keselamatan Allah Yang Sama Membasuh Kaki Murid Murid Yang Sama Yang Mati Di Golgota Allah Yang Sama Yang Menyatakan Bahwa Ahan Dan Isi Keluarganya Harus Dihukum Mati Dilempari Dengan Batu Oleh Karena Melakukan Satu Kesalahan Ketika Yang Bekerja Menuju Tujuan Ini Ketika Allah Bekerja Di dalam Proses Keselamatan Masing Masing-Masing Kita Seringkali Allah Menggunakan Satu Metode Komunikasi Yang Penuh Risiko Untuk Disalah Pahami Namun Mereka Yang Hidup Dalam Persekutuan Yang Akrab Dengan Kristus Akan Dipromosikan Oleh Dia Ke Posisi Yang Lebih Dapat Dipercayai Hamba Yang Setia Dalam Perkara Kecil Akan Diberikan Perkara Yang Lebih Besar Orang Yang Berbicara Paling Akrab Dengan Pemimpinnya Memiliki Konsep Kebesaran Yang Paling Mulia Dan Paling Taat Kepada Perintah Perintahnya Jika Kamu Tinggal Dalam Aku Dan Firmanku Tinggal Dalam Engkau Mintalah Maka Semuanya Akan Terjadi Kepadamu Seperti Apa Yang Kau Minta Sebelum Hamba Tuhan Dikatakan Mengambil Pekerjaan Mereka Sebagai Pemimpin Pemimpin Rohani Hendaknya Mereka Berdoa Kepada Tuhan Dalam Kerendahan Hati Dalam Ketergantungan Menyadari Bahwa Mereka Harus Bekerja Dengan Rohnya Agar Mereka Dipersiapkan Menjadi Anak Anak Yang Taat Melakukan Kehendak Bapaknya Dan Memuliakan Namanya Kristus Telah Mendirikan Sebuah Kerajaan Dengan Prinsip Yang Berbeda Ia Memanggil Orang-orang Bukan untuk Kekuasaan Tetapi Untuk Pelayanan Yang Yang kuat Menanggung Kelemahan Yang Lemah Kekuatan Posisi Bakat Pendidikan Semuanya Ditempatkan Untuk Melayani Sesama Anak Manusia Datang Bukan Untuk Melayani Tetapi Bukan Untuk Dilayani Tetapi Untuk Melayani Bahkan Memberikan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi Banyak Orang Ia Berbagi Kemiskinan Mereka Ia Berpergi Ketempat Tempat Yang Sulit Dan Segera Dia Mengujudkan Karyanya Di Atas Dunia Ini Dengan Menyerahkan Nyawanya Kristus Tau Bahwa Ia Sendiri Harus Memperkuat Kemanusiaannya Dengan Doa Agar Dapat Menjadi Berkat Bagi Laki Laki Bagi Setiap Orang Ia Harus Berkomunikasi Dengan Allah Memohon Kekuatan Ketekunan Dan Keteguhan Dengan Demikian Ia Menunjukkan Kepada Muridnya Letak Kekuatannya Demikianlah Seharusnya Pemimpin Rohani Melihat Kepada Yesus Sebagai Guru Sedangkan Yesus Menerima Kekuatan Lewat Hubungan Dengan Bapaknya Di dalam Doa Yang Sungguh-sungguh Yesus Dikatakan Melatih Muridnya Para Pemimpin Rohani Juga Untuk Mengadakan Kontak Pribadi Di dalam Hubungan Pribadi Kadang-kadang Ia mengajar Mereka Sementara Di Atas Perahu Atau Di tepi Jalan Disanalah Ia Mengungkapkan Rahsia Kerajaan Allah Dia Dia Tidak Memerintahkan Murid-muridnya Untuk Mengatakan Lakukan Ini Tetapi Ia berkata Ikutlah Aku Dalam Perjalanannya Melalui Negara-negara Dan Kota Ia Membawa Mereka Mereka Mungkin Melihat Bagaimana Ia Mengajar Orang Dan Dengan Melakukan Pekerjaannya Mereka Dipersatukan Dengan Yesus Tidak Ada Kehidupan Yang Lebih Sibuk Daripada Yesus Tetapi Sering Dia Ditemukan Berdoa Sendirian Lagi-lagi Dalam Sejarah Kehidupan Dunia Terdapat Satu Catatan Kehidupan Yang Menyatakan Dimana Dia Bangun Pagi-pagi Benar Sebelum Matahari Terbit Masih Gelap Berangkat Ke satu Tempat Yang Sunyi Sendirian Dan Disana Dia Berdoa Dan Setelah Itu Dia Dapat Merasakan Tenaga Atau Kuasa Yang Dia Butuhkan Untuk Pelayanannya Seringkali Di dalam Kesibukan Pelayanannya Yesus Menarik Menarik Diri Dari Perjalanan Dari Kerumunan Orang Banyak Menyimpang Dari Kehidupan Yang Penuh Dengan Aktivitas Istirahat Untuk Menjalin Hubungan Dengan Bapaknya Dalam Persekutuan Dengan Tuhan Dia Bisa Mencurahkan Penderitaan Yang Telah Menghancurkan Dirinya Disini Dia Menemukan Kenyamanan Dan Sukacita Kiranya Pengalaman Yesus Sebagai Pemimpin Rohani Yang Sejati Dapat Menjadi Pengalaman Setiap Pemimpin Pemimpin Rohani Dewasa Jika Saja Kita Mau Mengambil Waktu Pergi Kepada Yesus Menceritakan Kebutuhan Kita Kita Tidak Akan Kecewa Dia Akan Selalu Ada Menopang Kita Memberikan Hikmat Yang Kita Butuhkan Dikatakan Dalam Kerinduan Segala Zaman Alaman 296 Orang Yang Butuhkan Kekuatan Diluar Dirinya Sendiri Orang Membutuhkan Kekuatan Diluar Dirinya Sendiri Agar Ia Dapat Memulihkan Untuk Dapat Memulihkan Dia Kepada Rupa Allah Dan Memungkinkan Dia Untuk Melakukan Pekerjaan Tuhan Dan Dengan Kerjasama Dengan Kuasa Ilahi Kekuatan Manusia Menjadi Efisien Dan Lebih Baik Jadi Orang Agar Dapat Mengalami Satu Proses Pemulihan Menjadi Serupa Dan Allah Membutuhkan Kekuatan Diluar Dirinya Sendiri Demikian Juga Meskipun Dia Seorang Pemimpin Rohani Membutuhkan Kekuatan Diluar Dirinya Sendiri Untuk Melakukan Pekerjaan Pelayanan Membutuhkan Kekuatan Diluar Dirinya Sendiri Untuk Memperoleh Satu Pelayanan Yang Lebih Efisien Dan Lebih Baik Membutuhkan Kekuatan Diluar Dirinya Sendiri Sebenarnya Yesus Bersedia Mengwujudkan Kuasanya Yang Besar Lewat Kehidupan Hamba-hambanya Pemimpin Rohani Tuhan Menawarkan Kemitraan Dengan Dirinya Asalkan Kita Mau Bersatu Di Bawah Bimbingan Ilahi Tidak Mungkin Bagi Seseorang Dengan Kekuatan Sendiri Usahanya Sendiri Melakukan Perubahan Itu Semua Karya Roh Kudus Kristus Memberikan Roh Kudus Sebagai Satu Kuasa Untuk Mengatasi Kecenderungan Berbuat Jahat Ini Adalah Hak Istimewa Setiap Anak-anak Allah Karakter Yang Lemah Berubah Menjadi Satu Kekuatan Pandangan Yang Sempit Berubah Dengan Pandangan Yang Lebih Luas Itu Semua Adalah Kuasa Roh Kudus Roh Itu Yang Menyempurnakan Menyucikan Manusia Menjadi Anggota Kerajaan Anak Raja Sorgawi Janji Janji Roh Kudus Ini Tidak Terbatas Untuk Segala Usia Atau Ras Golongan Kristus Menyatakan Bahwa Pengaruh Ilahi Rohnya Adalah Untuk Pengikutnya Sampai Akhir Zaman Dari Sejak Jaman Pentecostal Sampai Hari Ini Roh Kudus Penghibur Itu Telah Dikirim Kepada Semua Orang Yang Berserah Kepada Allah Lebih erat Seseorang Pemimpin Rohani Berjalan Bersama Allah Semakin Jelas Dan Kuat Kesaksian Mereka Memuliakan Tuhan Pria Dan Wanita Yang Melalui Abad Abad Yang Panjang Abad Abad Penganyian Yang Panjang Menikmati Ukuran Kehadiran Roh Kudus Yang Lebih Besar Dalam Hidup Mereka Telah Berdiri Sebagai Tanda Dan Keajaiban Dunia Dimana Ada Kesatuan Dengan Kristus Ada Cinta Kasih Ketika Pemimpin Rohani Bersatu Dengan Kristus Kita Memiliki Pikiran Kristus Kemurnian Dan Kasih Bersinar Dalam Karakter Yang Telah Disempurnakan Orang Orang Yang Benar Benar Menjadi Pengikut Kristus Diikat Dengan Rantai Kasih Yang Menghubungkan Dunia Dengan Sorga Dengan Melihat Kita Akan Diubahkan Biarlah Para Pemimpin Rohani Melihat Hanya Kepada Yesus Jangan Melihat Selain Daripada Yesus Bila Mana Kita Ingin Mencapai Kesempurnaan Biarlah Kita Bermeditasi Kepada Dia Yang Sempurna Satu-satunya Yang Sempurna Itu Hanya Mungkin Terjadi Lewat Iman Kepada Allah Ia Yang Telah Berpindah Dari Kematian Kepada Kehidupan Lewat Kuasa Kebangkitan Biarlah Dia Yang Menjadi Teladan Dalam Kehidupan Kita Yang Menerangi Pikiran Kita Sebagai Seorang Guru Di atas Segala Guru Dia Memiliki Ukuran Yang Meningkat Di dalam Pemahaman Adalah Mereka Yang memiliki Pikiran Kristus Dan Menjadikan Kehendak Allah Menjadikan Dakhnya Dia Yang Menempatkan Dirinya Sepenuhnya Di bawah Bimbingan Roh Allah Akan Menemukan Bahwa Pikirannya Akan Diperluas Dan Semakin Hari Semakin Berkembang Sesuai Dengan Kanda Allah Pemirsa Demikianlah Pelajaran Kita Bagaimana Memuridkan Pemimpin Pemimpin Rohani Hanya Dengan Kuasa Tuntunan Roh Kudus Hanya Dengan Mereka Melihat Kepada Yesus Sebagai Teladan Yang Sempurna Hanya Dengan Membuka Pikiran Mereka Menghilangkan Segala Kesombongan Dan Menerima Kehadiran Roh Kudus Dan Hanya Dengan Ketergantungan Bersatu Dengan Kristus Dalam Kehidupan Doa Mereka Mereka Dapat Menjadi Pemimpin Pemimpin Rohani Yang Efektif Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semua Shalom